Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pacinta jasjil sebelum dari sahabat-sahabat ansur bancer camatan gunem melakukan penanaman jahe pada malam hari ini jangan lupa subscribe like dan pencet tombol loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sahabat-sahabat ansur bancer camatan gunem dengan semangat perjuangan bancer barisan ansur serbaguna pada hari ini sabtu malam ahad tanggal 8 februari 2020 melaksanakan biat penanaman jahe sebagai langkah awal program gerakan tanam jahe dengan gerakan tanam jahe ini bisa menjadi pilot project bagi segenap lapisan masyarakat dalam mengembangkan mengembangkan ekonomi keluarga kita tahu bahwa jahe sangat banyak sekali hasilnya sehingga perlu digalakkan gerakan tanam jahe yang nantinya rencana ke depan gerakan tanam jahe ini bisa dilakukan di lahan-lahan pekarangan ataupun perkebunan yang mana masing-masing agata bisa menyisihkan sedikit lahan untuk mengembangkan tanam jahe sehingga potensi produksi jahe bisa lebih meningkat dan sekaligus memberikan kemanfaatan yang besar bagi lapisan masyarakat masyarakat khususnya anggota Ansor Banser dan umumnya adalah semua lapisan masyarakat Ansor Banser ayo kita galakkan tanam jahe dengan tanam jahe Ansor Banser semakin tambah oke salam satu komando Ansor Banser kecamatan saya melihat untuk sahabat-sahabat Ansor malam ini giat sekali apa ini menanam jahe dan kencur ya ya terima kasih saya selaku ketua Majelis Paket Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunem memberikan penghargaan yang sedalam-dalamnya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat yang telah merintis wirausaha saya katakan wirausaha karena ini upaya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sempit dengan tanaman-tanaman jahe dan kencur ini dengan media gelangse sak jadi saya berharap untuk media ini ditindak lanjuti diteruskan dengan tidak cukup berhenti disini saja karena kedepannya saya berharap ini bisa memanfaatkan potensi di Kecamatan Gunem ini yaitu kita melihat banyak sekali lahan-lahan kosong yang saat ini sudah ditanami jati ditanami pohon-pohon mangga ini dibawahnya kan bisa kita manfaatkan untuk tanaman ini jadi tepat sekali apabila sahabat-sahabat ansor banser ini memulai dengan lahan sempit ini yang nanti bisa dikembangkan di lahan-lahan yang tersedia dengan harapan kita sudah berlatih untuk berwirausaha berproduksi nanti juga kita berpikir tentang pemasarannya sehingga minimal kita sudah punya keterampilan dan syukur-syukur nanti bisa memberikan penghasilan yang sangat bermanfaat baik untuk diri kita masing-masing syukur-syukur nanti juga bisa di kontribusikan untuk organisasi demi kebesaran ansor banser menopang dana kegiatannya jadi sekali lagi saya salut atas kegiatan ini silakan untuk dilanjutkan dan ditindaklanjuti memanfaatkan dengan lahan-lahan kosong yang ada jadi ansor tidak hanya terkesan ngepam banser cuma ngepam ansor ngaji wiridan hanya dibaan saja tetapi ternyata muncul ide-ide kreatif dari sahabat-sahabat untuk menanam jahe dan kencur ini yang kedepannya ini kalau memang secara kontinu istiqomah rutin untuk ditangani dan berhasil mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di lahan yang lebih luas ini yang kami sampaikan atas ke kebanggaan saya kader-kader saya sudah menjadi kreatif dan sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk selalu subscribe Jazz Hijau di Youtube terima kasih selamat menikmati selamat menikmati